Meskipun sudah semaju sekarang, namun hal-hal yang berbau klinik masih saja dilakukan oleh orang-orang Indonesia Ya, masih ada banyak orang yang memakai klinik untuk berbagai masalah hidup Mulai dari karya, keuangan, jodoh dan lain sebagainya Nah, medianya sendiri pun macam-macam Salah satunya adalah memakai minyak ya, meskipun bentuknya mungkin hanya cairan begitu saja Tapi minyak klinik ini banyak dipakai orang-orang karena memiliki hasil tertentu Satu contoh misalnya minyak Sulaiman Minyak ini dipercaya bisa membuat seseorang muda dalam berbagai urusan ketika memakainya Tetapi, minyak ini juga sangat susah dicari, jika pun gak maka harganya akan sangat mahal Nah, tak hanya itu saja, masih banyak minyak-minyak bisnis lain yang menjadi buruan-buruan di Indonesia sampai hari ini Satu, minyak apel jik untuk memanggil makhluk halus Dan rahasia umum lagi kalau sekarang ini masih ada saja orang yang menyelesaikan persoalan hidupnya lewat bantuan makhluk halus Pesugihan Peler dengan bantuan jin adalah beberapa contohnya Susah dipercaya, tapi banyak yang melakukannya Nah, dalam prosesnya biasanya orang-orang seperti itu menggunakan media khusus untuk memanggil para makhluk halus Salah satunya adalah dengan menggunakan minyak bernama Aplugin 2. Pakai minyak bayi kelinci Agar gampang jodoh diketahui ada banyak media yang bisa dipakai untuk pelet Salah satu yang paling lazim dipakai oleh orang-orang kepepet jodoh ini adalah minyak Minyaknya sendiri pun banyak jenisnya Dan yang paling sering digunakan adalah minyak bayi kelinci Seperti namanya, minyak ini konon diambil dari bayi kelinci Tentang bagian apanya serta bagaimana cara mengambilnya Namun yang jelas bagi pemakaiannya akan mempengarikan kepaian penampilan yang seakan lebih mudah dan mengemaskan Minyak ini cukup mudah didapatkan meskipun rawan pemalsuan juga 3. Minyak cendana Untuk membasu beda pusaka seperti namanya Minyak satu ini katanya adalah saripati dari kayu cendana Cara mengambilnya sendiri butuh teknik khusus dan tidak bisa sebarangan Penggunaan umum minyak satu ini adalah untuk kupacara pembersihan pusaka-pusaka Memakai minyak cendana akan membuat pusaka tetap terjaga kekeramatan dan kesakeralannya 4. Minyak tafares untuk khasiat anti-pelet meskipun ilmu gaib itu terlihat sangat kuat Tapi tetap saja ada cara untuk menangkalnya Misalnya pelet, seseorang bisa menghilangkan dampaknya dengan berbagai cara Salah satunya adalah dengan memakai minyak bernama tafares 5. Minyak poni basalwa Untuk mempermudah mengambil harta gaib Di Indonesia masih banyak orang-orang yang percaya Jika benda gaib itu bisa membawa tua tersendiri Tapi, biasanya benda-benda ini cukup susah Itu didapatkan harus ada ritual khusus Misalnya bersemedi atau memakai minyak-minyak memancing Seperti poni basalwa Percaya tidak percaya memang Tapi minyak-minyak gaib di atas Sangat dipercaya bisa memberikan tua khusus Bahkan selalu dicari orang sampai hari ini Meskipun terlihat sangat meyakinkan Tapi pada akhirnya semua tetap kembali ke masing-masing orang Memang hal-hal yang berbau klenik seperti ini Selalu memiliki keambikuan yang tinggi Terima kasih telah menonton!